Halo guys, selamat datang bersama saya atasadidatidak channel di video kali ini kita akan mereview sekaligus membreakdown sedikit dari segi gameplay bola yang sangat tidak biasa yaitu game Captain Tsubasa Rise of New Champions dan by the way, mohon maaf nih ya telat banget gue mereview game ini karena gue kerjainnya sendiri ya jadi mohon maaf dan mohon dimaklumin oke langsung saja ke gamenya Oke guys kita langsung saja ini dia gameplaynya dari game Captain Tsubasa Rise of New Champions Jadi gue sebenarnya sudah bermain yang di episode New Hero yang dimana kita bisa memiliki kebebasan untuk membuat karakter kita dari pemain kita Tetapi tidak mengganggu suatu cerita dari Captain Tsubasa Rise itu sendiri jadi kita cuma sebagai kameyonya ya dari game ini Jadi disini gue sudah sampai bagian cerita yang di episode Jepang versus Perancis ya Jepang ya bahasa Inggris gue Malanya Jepangnya Perancisnya nggak bahasa Inggris ya Oke disini emang sesuai banget dengan yang di animenya tetapi ini mengambil dari anime yang di remake tahun 2012 ya Bukan yang jadulnya yang tahun berapa itu gue lupa ini kalau misalnya gua sih membreakdown dari game ini emang ini cukup baik Yang ini Apple Group ini gimana caranya kita bisa meningkatkan suatu friendship dari teman kita dan kita akan dapat mendapatkan skill Dari yang kita tingkatkan dalam friendshipnya seperti misalnya gua sudah meningkatkan friendshipnya Kapten Tsubasa atau Tsubasa Ozora ya jadi situ sudah mendapatkan skill drive syuto ya Jadi gua milih yang ada Schneider aja barangkali gua dapat file syuto jadi gua sini ada kesalahan sedikit ya Gue kira itu asal-asal aja itu cuman mendapatkan conversation apa seperti conservation yang dari pembicaraan-bicaraan gitu ya Rupanya mendapatkan rank up event gitu ya jadi situ gua salah mungkin gua bakal mengulang game ini lagi Tapi gua sudah lihat di endingnya sih emang cuma sampai Jepang versus Jerman ya Nah kita langsung mulai aja ini ini cukup mirip dengan tombol top kalau misalnya kalian memainkannya di joystick atau di PS atau di PC memakai joystick Ini tombolnya mirip banget dengan game bola ya game bola biasa tapi yang bikin membedakan ini dari suatu game tersebut Dengan cara lu harus mempaskan timingnya lu ketiuman dribble mencet R2 seperti itu actionnya Nah itu kalau misalnya R3 menyelidin gitu lu bisa mengelaknya dengan R1 ya Dengan pas juga timingnya kalau tidak lu bakal direbut bolanya Ini cukup susah banget main game-nya Di awal-awal kalian harus butuh beradaptasi dalam game ini jadi sehingga lu bakal terbiasa untuk memainkan game ini Sudah sih sudah terbiasa sekarang ya Sejak sudah mainkan yang di episode pertama yang di Tsubasa yang masih SMP Yang di episode 2 gua sudah mulai terbiasa dengan gameplay mekanisme dari game ini ya Ini memang nuansanya kayak menurut gua ini mengambil dari S1 ya bukan dari PS2 Menurut gua Wah dan ini disajikan dengan animasi yang sangat bagus Gua suka banget Nice Dan gua mental ya Mental bro Napoleon yang ngesut Oke ini cutscene Ini emang cukup mirip banget ya Dan lu mungkin bagi-bagi yang bagi kalian yang suka dengan Captain Tsubasa dari animenya Mungkin kalian bakal suka dengan game ini Emang sangat relate dengan yang di anime ya Dan di sini emang gua sudah ada buat karakter namanya Shadid di situ ya Nanti gua pakai dia Oke tajibana oke Aduh juga Oh shit Ambil gold soda Ayo Ayo Tsu Tsubasa Ayo operan ini ya gua Oke si Aduh mencet salah gua Enggak pas timingnya Itu dia pas timingnya Ketika lu sudah Mendapatkan saya Mendapatkan critical bukan critical sih itu seperti misalnya lu sudah melakukan lebih dari satu kali dribble Biasanya bakal ada Animasi seperti itu Lu akan mendapatkan space bar atau stamina bar yang akan meningkat lagi Oke Nah seperti itu Nanti bakal menambah lagi stamina lu Dan Sip Oke itu dia Cukup mencet peta tahan Atau kotak tahan Sampai penuh di bar nya Lu bakal mendapatkan Hyper shoot Atau di PS2 itu namanya hyper shoot Yang seperti jurus tiger shoot Dari Hyuga Mungkin ya Kalau misalnya lu Lihat dari gameplaynya sih Emang Dari cara larinya Mungkin emang agak-agak lucu ya Agak cranky ya Tapi lu kalau misalnya sudah memasuki dalam suasana Dalam gamenya Itu bakal terasa banget Feelnya Karena Ditutupin dengan sajian Yang dibungkus dengan animasi-animasi yang sangat cantik ya Nah seperti ini Jadi lu Terasa lu kalau game ini cranky sih Sudah tertutupi dengan animasi-animasinya Dan emang Dapat menghibur para-para fansnya ya Ketangkep bro Wow Aduh Oke Cutscene lagi bro Dari sini emang cutscene-nya Emang Bukan cutscene masa gue Emang unloading screen-nya banyak sih Tiap setiap cutscene pun ada loading screen-nya gitu Ya menurut gue sih Enggak terlalu Mengganggu juga sih Tapi kalau misalnya yang sudah Memainkan di game PC ya Lu sudah memakai SSD Rasanya Gak guna SSD lu gitu Karena System loading-nya masih ada Sedangkan yang di game bola biasa kan Sudah tidak ada namanya yang loading screen gitu ya Ketika lu ketika bola keluar dari lapangan Lu langsung ambil atau apapun gitu Di PS3 pun seperti itu kan Tapi yang disini masih ada loading screen ya teman-teman Oke Misaki Yuga sudah Oke yuk Kita Neo Tiger Shuto Kita buat Ayo Aduh Gagal teman-teman Sip Ayo 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 Dan gue Ingatkan sekali lagi Ini di story-nya Menurut gue sih Waktunya cuma 5 menit ya Kesalah sebuah Record Sepertinya cepat Pas gue mainkan biasa aja Cepat sih Main yang di episode yang biasanya Mungkin ini sekitar 5 menit ya Dalam satu babak ya Oke Sip Gue shoot Gue dapat skill dari Tsubasa ya Karena gue sudah meningkatkan friendship Yang bro Sip Sip Ayo 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 Nice Ayo 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 Shanto Ayo 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 Tsubasa Tachibana Ayo 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 Sial Sekali Habis waktunya Teman-teman Oke Gue Agak Percepat ya Dari Conversation Dari Pembicaranya Gue Cepatkan Tidak Perlu Terlalu Mendalami Dari Bahasa Jepang Kita Ikuti Tidak Perlu Lo Cukup Paham Ayo Ini Cuman Menurut Gue Kalau Misalnya Lo Para Fans Kaptan Tsubasa Mungkin Bakal Cuman Mengingat Sedikit Aja Lo Langsung Sip Sip Dari Percakapan Menurut Gue Paling Epic Itu Di Bagian Dia Sama Jerman Sih Sini Yang Bagus Sama Yang Yang Tsubasa Sama To Itu Bagus Banget Itu Epic Banget Itu Dimana Kalau Misalnya Yang Di Jerman Pastikan Lu Bakal Di Belum Bakal Di Apa Ya Si Kapten Tsubasa Ini Bakal Direkrut Sama Roberto Sama Artinya Yang Dari Argentina Jadi Orang Tua Ada Saling Pertempatan Gitu Kalau Nggak Salah Sih Emang Ada Melakukan Perdebatan Disitu Si Roberto Jika Menang Jepang Melawan Jerman Dia Bakal Merkrut Dia Dibawa Ke Brazil Tim Brazil Sedangkan Kalau Misalkan Kalah Dia Bakal Dibawa Pelatih Argentina Itu Emang Suku Bagus Kali Itu Epic Dan Ini Gue Tidak Ingat Ya Kalau Dianime Apakah Ada Ini Jen Gue Tidak Ingat Juga Dan Dari Soundtrack Itu Menutupi Emang Apa Bandare 6 O Tidak Pernah Main Main Dengan Suatu Soundtrack Emang Bagus Banget esebarat dalam dubbingnya dari voice actor ya jadi tiap cutscene tuh emang hampir seluruhnya ada dubbingnya emang full banget juga seperti ini jadi emang bolong paling cuman yang kayak bolong-bolongnya dari voice actornya paling kan cuman kita waktu pas mendapatkan friendshipnya dia ya jadi emang yang tidak ambar gitu ya dalam game ini ya meskipun emang banyak cutscene ya setiap storynya ini yang gua suka sekarang daripada yang di PS2 sih dari kacamata gua ya dari perspektif gua memainkan dari PS2 ke game yang ini ini gua kasih nilainya cukup bagus jangan kasih tahu ya ada berapa skornya ya janganlah ini pokoknya nilai gua kasih ini paling bagus banget ini dari game Captain Tsubasa Oke sip sip nih udah live shoot Oh oke tuh depan lapangan dong depan lapangan nice jepel lah nggak mungkin nggak jebel kan oke mantap oke tajibana oke cutscene ini gua agak-agak lupa juga agak-agak lupa juga sih yang Misaki dengan Perancisnya apa hubungannya si Pierre pokoknya emang iya si Misaki ya dia waktu itu di waktu SMPnya Tsubasa dia tidak ada satu sekolah sama Tsubasa ya dia dibawa oleh bapaknya ke Perancis emang bapaknya hobi-hobi banget hobi banget Aduh enggak gol dong emang bapaknya tuh emang hobi banget jalan-jalan deh iklan lah oke nice eh eh sumpah banget mampus tuh eh eh gagal gocek teman-teman eh 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 kemana tuh oke sip dapet enggak yuk yuk oh tuh enggak pas enggak dapet ya dapet ayo 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 sadet ayo sadet uh uh aduh kena jebol dong nah bodi enggak dapet ya ini menegang banget jangan sampai kebobol lagi ayo 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 Aduh Tsubasa tinggal sedikit aduh uh bisa dapet deng ayo ayo gua ningkatkan karakter gua tapi gua ke kembali 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 kemb nice, drive shoot go lah go lah go lah iyee 3-1 lain gak tuh oke iye ayo 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 hal yang dimana ya gua lupa bilangan ini tiap-tiap karakter yang biasa yang kita lihat ya yang karakter-karakter ternama itu pasti memiliki skillnya masing-masing ya seperti Matsuyama yang sledding gua lupa nama sebutannya gua yang tahunya Soda sih sledding apa namanya juga tuh kamikaze shoot juga jurusannya dari si jurusan jurusnya dari si Soda dan ini gua dapet twinshot oke sip hameh hameh ha tangkep bersih dong oke dan disini kalo misalnya lu lagi dalam gameplay ini ini sangat berguna banget ya taktiknya ya taktiknya sangat berguna ketika lu misalnya offensive formation pemain-pemain pemain-pemain yang para striker itu bakal maju ya maksud yang di pemain gelandang tengah hampus tangkap lagi dong maksudnya yang sering sudah bekas dua tuh lapangan ya ya ayo 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 iya dilewati juga teman-teman iya dilewati juga teman-teman iya isi zaki si botak yang bisa mendapatkannya iya juga jalan random sip habis waktunya teman-teman sudah selesai mendegangkan baik bacet eh seperti ini yang gua bilang nanti nah ini dimana kalau misalnya lu sudah melisakan satu match game ini lu bakal mendapatkan melihatkan dengan my stats dan disitu mendapatkan suatu poin kalau misalkan mainkan pemain lu dengan baik cukup baiklah pokoknya ya lu dari sledding atau dari shoot atau dribble apapun itu yang dapat statusnya meningkatkan sangat baik itu bakal seperti ini yang gua bilangnya itu appeal group itunya release apa namanya friendship ini emang cutscene nya banyak banget ya jadi iya gitulah emang cukup bosan tapi ya kalau misalnya kalian yang belum tahu cerita ini ya bisa kalian lihat aja kasih ya mungkin menurut gua di sini dalam suatu game yang dalam pada game ini ya kayaknya untuk menarik pada para pemain baru ya ya karena emang kaptais bahasa ini emang typenya kecil tidak hype sama sekali di anime remake nya jadi mungkin ini mengembalikan nuansa dari game katun subasa dari PS2 yang dimana ya PS2 game-nya pun juga tidak terlalu sebar banyak ya banyak yang belum denger sama sekali game-nya mungkin di anak-anak rental mungkin pernah ya yang dimana ya itu masih bahasa Jepang ya PS2 yang ini udah enak banget yang pertama gua lihat ya diverse impression dari game ini ya grafiknya yang pertama gua lihat aja seperti naruto yang di PS3 rupanya pas gua mainkan lagi dalam feelnya ya emang beda ya bukan dari game PS3 mungkin kalau misalnya ini di porting ke PS3 gamenya dulu pasti frame-nya drop banget ya emang cukup berat soalnya emang animasi-animasi emang sangat bagus gitu loh sprite sprite-nya dari efek-efek dari artnya banyak banget disitu rame warna pun rame dari lapangannya pun cerah banget lu kalau mainkan di TV mungkin ini bikin bikin sakit mata konoboknya Icita Icdeh keutok kiriwa Fransu nah ini karakter kita ditanyain dong kio ditanyain dibilang gitu loh dia akan tidak akan kalah gitu Aurevol apa itu ya oke mungkin ini cuma gameplay review aja jadi gua tidak terlalu mendalami dari cutscene-nya cutscene-nya ini yang seperti cerita-ceritanya itu bisa mainkan sendiri jadi gua cuman untuk review dari gameplaynya yang me-breakdown sedikit aja ya dari game ini jadi apa-apa aja yang bikin nuansa game ini yang bukan game bola biasa ya seperti ini yang gua maksud ya di mana situ ada memiliki timing pas untuk bisa lu menggocek dari pemain-pemain musuh dan terus lu harus pandai-pandai memanage dari suatu karakter lu ya seperti lu keadaan nge-shoot dimana pasnya dan kalau misalnya lu tidak pas dengan suatu bukan suatu kalau misalnya lu tidak pas dengan suit lu lu tidak akan mendapatkan suatu hypernya jadi emang ada timbal baleknya gitu ya ada konsekuensinya dan apalagi kalau misalkan bukan sobat ini yang oh ini yang yang gua maksud ini dia yang Diego Barbas Oke ini yang pelatihan dari agensin nah sang Nengo dewa teokreda ini O negai desu sebesar brazil ewa dari nah itu kan kucing kekutu nozom sebenarnya si roberto ini sebenarnya tidak mau gitu ya tetapi ya akhirnya roberto berubah pikiran jadi mau gitu dengan kesepakatan yang seperti yang dibilang jadi akhir episode mungkin emang bakal seperti itu juga mungkin emang ya dan emang betul-betul yang rilat dengan anime kesongan warna omate watashi wa Tsubasa otsubasa RZ show you ever roberto amada good banget ini game bagus banget grafisnya seru Sony Saka tim no Shinzen jade menemang gimana ya lu ketika lagi di lapangannya yang kurang kurang gitu ya kurang apa gitu namanya agak-agak bosan nih gitu bosanin gitu kami sudah di lapangan kasihnya maunya yang seperti yang kayak lu mungkin kalau misal sudah memainkan game ini mungkin lu terus sudah tahu ya gimana kasihnya di bagian nangkatsufus toho yang di game ini itu menurut gua emang mirip banget dengan game dari cyberconek gitu ya emang kasihnya bagus banget jadi gua harap itu kan sih emang game itu penuh dengan katsin yang lebay-lebay gitu emang gua suka sih emang epic banget gitu ya jadi serasa nostalgia lu bakal terobati dari game ini jauh nomorat juga emang tidak ada mengurangi sisi minus ya tapi emang minusnya cuman yang menurut gua sudah tertutupi dengan gameplaynya gitu jadi emang enggak ada bosan gitu gitu emang bagus banget ini game jadi kalau misalnya kalian segera rekomendasikan sih ini game para-para nostalgia bisa memainkan game ini jadi emang bakal lu tidak akan terasa hampir dalam game ini emang penuh dengan katsin ya jadi mungkin agak terlalu membosankan tetapi sudah tertutupi dengan lu memainkan gameplay yang nah ini dia ken luar si muller dari Jerman goalkeeper iya utamila si tangan satu itu ya bukan tangan satu ada yang si tangan emas tuh ada yang di itali namanya Zino Fernandes kalau ini simuler ini emang badannya besar banget doits no sakit itu yang paling epic menurut gua kok di anime juga alutoki doits no pro League no you show chee yang mungkin belum belum ya belum selesai lagi nanggung sih itu mungkin sekali lagi loading jisuk omita pro-team no kandokwa doits no yamukuri sumu 15-sai no ten-sai goalkeeper wuwee miura de de moyo soそれは saa tbp no brazil oke ini yang brazil lawan itu ya iya jerman seperti ini yang gua maksudnya tuh di lapangan tuh kayak gini-gini doang gitu gimana sih ya dari katsin itu emang gini-gini doang tidak ada yang kayak naruto gitu gua masih kayak katsin tuh emang butuhnya emang kayak scene yang di naruto gitu ya belum terobati banget dari game bandinamco ini yang katsin yang bagus menurut gua ya sabar konik yang bagus katsinnya emang di dragon ball jika karo tuh emang udah buh itu yang gua maksudnya itu emang udah bagus banget katsinnya kalau ini bola yang ini Captain sebuah saya emang begini doang nah dikit-dikit lari gitu aja kan emang kayak di anime emang kayak gini juga cuman setidaknya di game itu butuhlah namanya yang perbedaan gitu ya seperti naruto aja dibedain loh yang di game ya beberapa katsinnya dengan lebih malah tidak melukan dikurangi gitu ya katsinnya yaitu yang ketakarannya tidak dikurangi gitu ditambah katsinnya malah lebih bagus gitu ya ini emang ditambah meskipun ini tambah tapi sedang mendapatkan nilai plus gitu ya nambah katsinnya gitu nah oke deh sekian dari video gua jangan lupa di like dan subscribe ya ini emang udah emang cukup panjang enggak sih kalau misalnya gua ikutin terus nih gua kan cuman untuk memberikan dari suatu gameplaynya dari Captain Subasa ini ya dan sini secara overall ya emang seluruhnya tuh emang dari gameplay mechanismnya dari lu cara bermainnya dengan tampilan-tampilannya dan grafisnya dan suatu voice actornya dan dari cara-cara lu mendapatkan friendship atau skillnya dari suatu game new dari episode new hero nah menurut gua sih ini dapat nilai yang sangat bagus menurut gua ya ini emang udah cukup bukan cukup memang udah sangat-sangat bagus jadi ini sangat direkomendasikan kepada kalian yang suka dengan anime Captain Subasa lu bisa memainkan game ini dengan gua rekomendasikan emang tidak akan mengecewakan dari suatu desain karakternya tuh emang udah relate banget dengan anime dan emang gua udah ya bagus banget lah pokoknya ya dari gameplaynya dari lu timing timingnya itu yang tidak sembarangan untuk bisa nge-shoot dengan shoot bar-bar gitu ya jurus terus ya ini ini memberikan dengan suatu konsisten konsisten dari suatu gameplay bermain bolanya itu ya dan ini yang gua maksud ini game bukan game bola biasa Oke sekian dari video gua jangan lupa di like dan subscribe dan jangan lupa di follow juga IG gua ya Edir Gantaras ya kalau misalkan putuh lagi dengan game-game config Dolphin Emulator atau gua bakal disuruh atau bukan bakal disuruh atau lu bakal minta review game lagi Bang game-game seperti ini lagi Insya Allah gitu kalau misalnya PC gua memadai kalau misalnya gua dikasih lagi ya dengan bandenamco gua berharap banget ini game dikasih lagi dengan bandenamco untuk dapat gua review code untuk mereview game lagi Oke gua berharap banget soalnya bagus banget kalau misalnya gua mau game-game anime tuh gua bakal terima apalagi kalau game naruto lagi ya kalau misalnya dari saya berkonek uh ya lah tuh jangan main-main apalagi ini emang ya developernya beda sih time-time soft ya ngekapnya sebahasa ini menurut gua ini emang sangat bagus sangat epic epic banget gamenya dan lu bisa memainkan bersama teman-teman lu oke sekian dari video gua I see you guys in the next videos jangan lupa di like dan subscribe ya oke bye bye sub indo by broth3rmax